Irsa, pemerintah menempuh kebijakan pengetatan PPKM Mikro di 43 kota dan kebupaten yang berada di luar Jawa dan Bali. Pengetatan mulai berlaku tanggal 6 hingga 20 Juli 2021. Pengetatan juga akan mengatur pelaksanaan Hari Raya Iduladha sesuai dengan surat edaran dari Menteri Agama. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemerlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM Mikro mulai tanggal 6 Juli hingga 20 Juli 2021. PPKM Mikro ini akan berlaku di semua provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah juga melakukan pengetatan di 43 kota kabupaten yang memiliki level asesmen 4 yang berada di 20 provinsi dan regulasinya selaras dengan PPKM darurat. Terkait dengan kegiatan sholat idul adha tentunya mengikuti pada SE dan di daerah zona C4 atau level 4 itu sholat di tempat masing-masing dan terkait dengan protokol idul korban dan terkait dengan pengaturan untuk pembagian diatur juga dengan SE dari Menteri Agama. Di 43 kota kabupaten kegiatan masyarakat akan dibatasi. Sekolah tatap muka ditiadakan. 75 persen karyawan akan bekerja dari rumah. Kegiatan di rumah ibadah ditiadakan. Dan semua fasilitas publik ditutup. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan.